Teknikal, harga saham akan kita lihat dalam bentuk chart. Ada dua aksis atau sumbu, yang horizontal adalah waktu, dan yang vertical adalah harga. Sumbu waktu bisa harian, mingguan, dan lain-lain. Nanti saya kebanyakan akan pakai contoh chart harian atau daily. Berarti satu titik ini mencerminkan satu hari. Harga akan ditampilkan dalam bentuk yang namanya candlestick. Candlestick artinya lilin, karena memang mirip lilin bentuknya. Tiap candle akan menunjukkan empat angka, yaitu harga open, itu adalah harga pasar saat dibuka, jam 9 pagi. Lalu close, itu adalah harga terakhir saat pasar ditutup. Kemudian high, ini adalah harga tertinggi di hari itu. Dan low, ini adalah harga terendah di hari itu. Kalau kita balik lagi ke candlenya, harga open dan close akan membentuk yang namanya body atau badannya candle, yaitu kotak berwarna hijau ini. Angkanya sesuai ya, open di 6775, lalu close di 7000. Kemudian tadi ada high dan low, itu bentuknya garis di sini. Low di 6650, dan high di 7100. Garis ini namanya shadow, atau juga disebut wick. Kalau close-nya lebih tinggi dari open, warna bodinya akan hijau. Kalau lebih rendah, warnanya akan merah. Jadi ingat, warna hijau atau merah itu bukan dilihat dari naik atau tidak dibanding harga kemarin, tapi naik atau tidak dibanding harga open di hari yang sama. Chart dan candlestick adalah visualisasi dari harga, yang akan memudahkan kita untuk melihat tren dan pola yang terjadi. Yang kita lihat di saham ini, harganya naik, tapi tidak lagi pernah bisa menembus 8000. Berarti bisa dibilang bahwa ada resistance di sekitar 8000-an. Bisa jadi para pelaku pasar, mayoritas memilih untuk menjual di sekitar harga segitu, karena secara kolektif, kita semua sudah menganggap bahwa 8000 itu udah tinggi. Dan itu terjadi secara alami aja di pasar. Kebalikannya, support, itu akan terbentuk saat mayoritas pelaku pasar menganggap bahwa harga sudah cukup murah untuk dibeli. Kelihatan dari munculnya area yang mirip seperti lantai di sini. Dan harga sulit untuk turun ke bawah karena di harga ini aja mungkin udah diborong oleh para pembeli. Ada banyak titik yang bisa dipakai sebagai support dan resistance. Bisa dari high dan low sebelumnya, bisa berupa garis trend, bisa moving average, bahkan bisa angka genap seperti 8000 atau 10.000. Saat support atau resistance ditembus, harga akan terus bergerak untuk mencari support dan resistance berikutnya. Dalam analisa teknikal, adanya support dan resistance ini akan kita gunakan untuk mencari saat yang tepat untuk menjual dan membeli. Misalnya dengan beli di support, jual di resistance, atau beli saat tembus resistance. Tentunya waktunya nggak cukup untuk dijelaskan sekarang. Nanti saya akan buat video khusus untuk bahas. Selain itu, nanti di video berikutnya kita akan bahas satu-satu juga seperti pemakaian volume transaksi. Itu angka penting yang harus kita lihat selain harga. Terus, moving average, yang kita bisa pakai untuk mengidentifikasi trend sebagai support and resistance, serta untuk memilih waktu beli dan jual. Ada Elliot Wave, cara memproyeksikan pergerakan harga berdasarkan pola 5 wave. Terus, fan principle, itu cara mengkonfirmasi bahwa trend telah berbalik arah. Kemudian, pola candlestick seperti inverted hammer, dan pola besar seperti cup and handle dan double bottom yang dipakai untuk memprediksi kenaikan harga. Lalu ada Fibonacci, itu angka-angka yang sering ditemukan di alam yang ternyata sering akurat dipakai untuk memprediksi harga saham. Dan indikator lain seperti MACD dan RSI, semuanya saya akan buat di video terpisah. Sekarang kita akan coba lihat contoh pemakaian analisa technical untuk jual-beli saham ya. Kita akan coba dengan saham Wika. Saat mulai menganalisa suatu saham, usahakan untuk mulai dari time frame yang lebih jauh, misalnya pakai time frame weekly. Di sini, yang kita coba ketahui adalah tren besarnya. Fast-moving average graph and the one on the top is the slow graph. The trading signals given by the indicator are based on the crossing of these two lines. If the crossing is upwards, then it will give us a bullish or buy signal. Or for example, like here, if the crossing is downward, it will show a bearish or sell signal. Now, how do we trade using this indicator? As I said, this is a simple trading indicator which is very easy to use and if you consider only two conditions, you can trade with this indicator alone. The two conditions are the appearance of a bullish or long signal and the candlesticks form simultaneously with the signal being above the two lines. So, whenever these conditions are met, you can enter the trade where the trigger candlestick is closed and make profit. You could have had an astounding profit from this trade. Also, for the sell signals, the conditions are exactly the opposite. If a bearish signal appears alongside the candlestick which is closed under both of the moving average lines, all conditions are fulfilled and we can enter the trade where the trigger candlestick has been closed and gained profit without any problem. Let me show you some more examples on different timeframes to prove that this indicator is really precise and effective. Let's check out the 15-minute timeframe. See here, even in this timeframe, the indicator has given us a buy signal at the best point possible. If we had entered the trade using this signal, as you can see, we could have caught a very big movement of the market. This big movement of the market could have been snatched by using this buy signal and we could have gained a lot of profit and had an amazing trade. Here, we got a sell signal and the candlestick has been closed under the moving average lines. So, we can enter the trade here and open a short selling position where the candlestick has been closed. Again, the trade could have made a lot of profit for us just with the help of this indicator alone. But if we use this indicator alone, we could face some problems. Same as the other indicators that when the market enters the range zone, like here in this situation, we will get some fake signals. For instance, this signal here is fake.